Oke guys ya di sini tadi kita habis makan dulu guys jadi ini vlog lanjutan naik ride oke oke silahkan duluan biasanya kan aku duluan guys jadi ya ini gantianlah Oke Alhamdulillah guys matur sepon ya Allah waktuku warak ya nganan mau ngapain pertanyaannya kalau nganan mau ngapain ke rumah saya ya enggak apa-apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat jumpa lagi dengan saya di channel juga LW dengan ditemanin dengan Mas John di belakang Boketok meraih wabarakatuh 360 kameranya oke Mas ini di perempatan mana nih perempatan Mondo toko Mas Mondo toko Yes untuk rutenya kita nanti ambil kiri suaranya agak mantul lagi sih masih mantul masih mantul ya begitulah padahal intercom kita itu sama Iya nggak tahu buat yang tahu kalian kalau mengalami yang sama bisa dikomen solusinya gimana guys iya solusinya lem biru Mas biasanya aduh ini masih baru anjay solusi yang paling tepat itu nah kalau agak-agak jauhan biasanya enggak ini enggak mantul tapi ini masih mantul Oke aku aku percoba untuk menjauh jangan menjawab tuh enggak apa ini apa namanya lumayan jauh juga aman sih Mas ya nah ini udah enggak mantul Oh berarti jaraknya harus gini oke 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 aku tahu aku paham aku paham jangan jangan terlalu jauh takutnya kangen nanti untuk membuli Oh ya kalau itu udah pasti kalau itu aku suka untuk membuli ya ini waduh Mas KP remang-remang mana iyalah keliwat bus Oh iyalah ngonokui lho ngonokui ini di jalan-jalan ini ini di jalan dia masih mode teko sih masih remand teko guys ini dengan rumah-rumah yang bagus ya Mas ya semoga aja nanti rumah kita ya seperti itulah Amin entah tahun berapa nggak tahu yang penting sama gitu ya amin amin semoga masih diberi umur panjang bisa bertemu lagi jumpa lagi sama hobi yang sama semoga aja iya aku paham aku paham kenapa kau ngelirik neng-neng gak apa-apa aku kena gue thumbnail melewati cafe remang-remang anjay padahal ini baru jam setengah tujuh malam guys ya udah setengah tujuh iya udah setengah tujuh ini 631 iya eh aduh-aduh ini ibunya Kenapa kesini kelihatannya ibunya sakit ya guys ya itu ini iya ibunya sakit itu masih kelihatannya soalnya itu aku dulu juga pernah posisi kayak gitu soalnya ya Pak sakit vertigo zaman dulu eh ya seperti itulah guys ya ya jangan sehujurn dulu guys kalau sama orang ya ya betul sekolah-sekolah dulu sehujurnya tidak baik betul ini kita kalau ke kanan akan menuju ke blora guys ya kalau ke kiri kita akan menuju ke rembang ya kalau lurus itu ke arah ke kemana ya ke soclean ke soclean guys wah ini ada ada ban 24 jam mati kameraku kenapa mati mati ayo ganti 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 dulu gak apa-apa liber-liber di depan di depan itu gak apa-apa sih oke nah anaknya kan ketok oh gitu enak kayaknya kan sama ini kan ketok itu sisi gelapnya mas juga MV kalau nge-vlog ya ya masalah pasti ada ada jalan soalnya itu dia sering kali guys ya ini berarti untung loh Mas ya soalnya tadi kita kan itu apa namanya kamu kan enggak 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 on tadi ya kalau on malah bahaya nah saya tahu kayak itu iya saya kalau untung saja udah saya naikkan ini jadi tahu itu iya ini jujur aja baterai juga tipis sih Mas ya ada lagi Oh enggak ada sih ya kalau nanti udah mati ya udahlah nggak apa-apa Oh gitu di sini ada kali ya iya nggak apa-apa santai guys kita ganti baterai dulu guys iya betul kita juga akan off dulu kesaku guys Oke di ini dulu Oke depan aku depan Oke lah Bismillahirrahmanrohim lanjut guys ya oke Mas juga udah ganti baterai amankah Alhamdulillah aman oke oke guys dilanjut lagi eh mohon maaf tadi kesalahan teknis baterai tiba-tiba mati karena drop ya namanya juga kamera murah jadi mau dimaklumi bukannya yang murah kameranya Mas tapi itu barang elektronik jadi kita tidak bisa ya membatasi lah coro mono betul sekali ada plus minusnya lah lah seperti itu jadi buat kalian-kalian para pemula seperti kita saya jadi harus sabar-sabar dilakukan saja agar channel kita berdua segera upgrade ke kamera yang lebih perlu itu iya amin amin Pak masih sana Mas ya dan jangan lupa support kita berdua terutama sama John dan lupa like comment dan subscribe-nya bisa juga bisa di share terima kasih yang sudah sepai terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi belum ya belum masih ada kerusannya nih oke lagi seperti biasa guys ini adalah naik red kedua kita di jalan ini gitu takutnya kan sebelum-sebelumnya pernah naik red juga Thomas ya pokoknya dulu kan aku pernah pernah guys lewat sini suaranya Mas juga itu tidak kedengar sama sekali itu malah sekarang kan udah kedengar enak toh guys ya jadi plus minusnya disitu nah ini udah eh mantul lagi ding mantul lagi tak mantul lagi ini Astaga ya kelemahnya intercom V6 yaitulah bisa berarti guys Iya cuma kan enaknya saya kan ya murah yang kedua kan bisa ini toh bisa apa namanya bisa musikkan juga toh ya soalnya kalau yang terkomen gini ya pendak awadu ketemu tok guys Iya lah ketemu yes podo air intercoman musik kan toh iso nama ya kalau ngomong-ngomong dikong di biaya itu ya seduai tetap lah ya ini jalan cinta ya guys dulu jalan itu banyak banget yang pacaran cuma kalau sekarang karena banyaknya CCTV jadi ya jarang gak sih ya tapi kalau jalan cinta lasem itu enggak ada matinya bro iya nggak ada matinya itu apalagi penerangan nggak ada itu udah disitu udah kayak miliknya sendiri Yes biasa Mas kalau kita lama sudah pensiun dari itu raih mas raih nyamuk tak ya hahaha lah mending moro moro selu keingetan Siti betul eh hehehe 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 oh ya apa-apa itu iya 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 oke lagi saya disini kita akan melewati Stadion Rembang cuy Stadion Rembang yang kemarin-kemarin itu banyak pertandingan juga sih ya banyak apa namanya kayak konser luar juga Cuma aku memang enggak itu guys ya nggak apa namanya nggak nonton lah intinya lah ya lebih baik cari duit guys di rumah guys daripada buang duit nonton capek masuk angin hehehe buat yang hobi sih kode-kode aja ya karena hobi itu mahal Mas ya kita beda hobi tapi saing margai gitu aja sulitulah ya memang ya Hai wih anjay eh wakit aku mas sumpah mah bocil bukan sebarang bocil anjay mah betul-betul udah gimana lagi ah stiker Aduh aku nggak bisa Mas kenapa 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 kan aku tasku dibawa tola iku aku mau ke segel KB stiker kulapun kare Siti buat-buat maksudnya ya buat stiker ya Allah ya maklum lama sebaru keisi Mas sebelum memproses ya next time bolehlah bolehlah oke saya punya saya masih banyak lu punyamu masih buat tahun depan aman Iya soalnya kan sebelumnya ini ada serai masih ada dua ratu eh seratusan walaupun ngeris itu mah jadi jok motor nih dilahirkan bener masa saat setahun depan aman karena ya kita kan tinggal sebulan lagi tuh ya lah iya woi makanya tahun baru guys ya aduh tahun baru eh ya ini juga vlog spesial penutupan November guys ya iya penutupan November yang dimana ini vlognya tagal 30 November cuy besok udah tahun kelai eh tahun kelahiran lagi ya bulan kelahiran Mas ya besok udah masuk Desember aduh nambah usia Mas aduh 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 pusing dah palaku ya udah persiapan apa nomornya udah siap belum mah bukan gitu Mas ini ini persiapan bayar pajak persiapan laporan pajak lagi dan blablabla Mas aduh perlengkapannya agak laun ini soalnya perlengkapannya nih motor ini masih sumpah tapi bagus sih saat bayar pajak sih wah jujur aja aku kalau pajak tidak pernah telat Mas tapi tapi aku malesnya itu pajaknya buat nyumbang yang rubicon anjir nah yang kaya makin kaya yang miskin makin meslek anjay kalau nyumbang ke bales dina apa-apa enggak apa-apa Mas aku lebih lebih support malah Iya tapi kalau nyumbang buat beli rubicon dan lain-lainnya itu yang agak sulit ya apalagi kan iya tidak rekasa seperti kita ya Mas ya itu YouTube nomor sisi Mas kok guri Oh iya nggak apa-apa Mas ini masih motovlog ya Oh iya OH ini sudah 100 ya-lah Pijam dulu 100 Nah dia kalau lupa kayak Ito di kanan lagi ya Iya Mercara kaget aku Sumpah mau Bang ya ya ada kucing-kucing imutan ya la-la-la-la-la-la Kucing ngimut apa bahasa ngimut yaa-la-la-la-la-la-la kamu ini memang mata buaya ya guys ya 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 ini juga adunya bekas stasiun ya betul stasiun rembang wisi anjay gini-gini rembang juga banyak stasiun belinya iya lah sempunya rembang punya ya cuman udah enggak tetap ya dulu ya sudah terkubur sama pemukiman warga jadi ya tinggal kenangan lah teripak hati-hati-hati-hati soalnya jalan sini tuh rawan Mas ya rame rawan juga aku hampir berapa kali nggak kehitung bahkan tadi pagi mas aku mas hampir tabrakan di sana tadi lho aku eh ya tadi habis apa empat orang itu bukan perempatan sih SS tadi lu SS mana sih Oh pokoknya SS box itu loh setelah cikungan itu iya itu kan ada bekas juga toleh itu ada orang yang habis beli ya mamak gitu hampir aja masa kuda luruskan tiga lurus toh kegaslah malah ibu-ibunya motong sebarangan waduh ya makanya itu diperok mamai jangan dilawan ayat tabrak salah lagi tabrak malah nyoro ya hidup Mas nggak bener ngalah kalau ada di omeng apalagi bener-bener aja di omeng apalagi salah nah seperti itulah memang mak-mak ya guys ya eh kamu mau ke alun-alun apa enggak Astagfirullah kan kelewat mas nggak lewat sini betul tuh depan ini kiri atau nggak ya Oh jangan minta nggak apa-apa sih lah daripada waduh muter Oh iya sih ini aja kameraku entah itu ya geza kalau hidup sih masih hidup Cuma kan kalau nanti barat kata mati ya nggak apa-apa lagi aja tetap lilan udah udah dada iku Mas ngopain di barang munggu Oh nyoro aduh jujur liayaku isah pengen mau vlog menes di mas ngevlog naik redmen eh cuma baterai kok enggak gaiku ya opo Dwi laran ngecas ya Mas ya ya nggak apa-apa aja ngecas koset jam ada jagung nomor beleceng kek tapi enggak masalah masalah teratur bisa diatur tuh Iya Wani piro tapi dimana ya Mas ya ya kita cari aja dulu ayo ini ini udah ayo ya Mas eh udah merah sih sebenernya tapi nggak papa gas gas Oke ya 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 dimana kita guys ya di rempang banyak jajan-jajanan yang mau jalan bisa boleh boleh lah boleh lah boleh-boleh disitu boleh eh boleh eh ya baru-baru Mas kita kita survei maksudnya survei testnya guys ya Oh kalau soalnya ini aku daripada aku gabut nanti kan kelihatan enggak enak lagi saya mau ketemu Mas juga banyak kemenangan kalian jangan ditiru karena tempatnya agak dekat jadi kita lawan harus iya enggak ada diri ya bukan untuk ditiru loh betul-betul-betul akhirnya ini alfamat baru ya guys ya ya betul sekali baru jadi kita mau numpang ngecas dulu guys ya numpang aja lah ya numpang aja lah ngomong gratis ya atau nggak ya harusnya ada sih ada kemarin aku video ngecas aja aja tembus hampir seribu masih belum kemarin itu yang dari mana tuh ya Pak dari dari tayu itu dari tayu itu sendiri atau sama istri diri aku sendiri lo istri di rumah tuh ya Allah ditinggal lagi apa-apa kan kita kerja juga ya iya kita kita lanjut lagi nanti guys ya oke masih bareng masjukai lagi kita kehujanan guys ya karena tadi sebelumnya apa namanya namanya apa ini loh ngecas tapi kok malah nganu-nganu ini apa jenengnya ah apa sih ngeleng aku ya intinya ngecas ya guys ya tadi guys aduh masuknya untung aja udah persiapan banyak cuy amanlah Oke prepare lebih awal Oke lagi ini suasana habis hujan ya guys ya suasana di pantai baru aduh aduh lah seperti ini lagi ya tadi sih sebenarnya akhirnya pas kita ngecas itu belum hujan guys masa kamu aman mas aman Oke lah jujur lihat aja kalau habis hujan itu helmku agak-agak kelihatan cuy jadi terlihatnya agak bahaya guys ya jadi kita di belakangnya Mas juga aja cuy daripada resiko ya kalau di belakang saya nanti nyiprat Oh iya Oh berarti ya jarak lama masih lebih jarak jauh atau atau kenapa kenapa banyak lubang wah ini banyak genangan air cuy tuh tuh parah men paramek paramek ada yang ketinggalan enggak Oh cas aman sih HP juga aman harusnya Oke harusnya lo ada harusnya jangan harusnya enggak mau gimana lagi kalau ada yang ketinggalan kan ya air kamu tadi ketinggalan iya sih ini by the way kita akan melanjutkan perjalanan ya guys ya waduh ah ini ini yang aku malesin ini loh kameranya ini bakalan itu ya Oh aman Oke yuk kasih hati-hati-hati nih Iya soalnya kalau hujan itu resikonya banyak cuy itu ada di kamera ada di kita juga gitu ya intinya tetap sabar dan kalem lagi sih betul sekali apalagi kalau habis hujan jalanan licin Iya apalagi akan namanya juga motoplok ya bukan mobiflog ya kalau mobil pakai pakai-pake mobil ya bisa amal tapi kalau mobil mau hujan terhadap saja iya betul gimana Mas untuk kesan-kesan hari ini kesan hari ini ya biasa lah sangat melelahkan tapi epi Yes terus asik Yes selanjut lagi Oh banyak konten ya seperti itulah guys ya walaupun kegiatan kita menggabutkan ya semoga aja kalian terhibur guys dengan suara-suara merdu kita ya padahal suaranya mah palsu guys hahaha nggak ada merdu-merdunya hahaha tentu Aduh guys ya ini tadi suasana hujan ya dirembang ya Cuma aku tadi di lasem ya WA temanku si cakti MV tadi yaitu dia bilang enggak hujan guys ya seloke pun enggak hujan kata my wife ya aduh oke lah aman benerin apa namanya kancing helm aja setengah jam guys ya oke lah ini Mas Dukai masih nge-vlog Mas masih lah Alhamdulillah ya semoga aja tuh Mas Dukai cepat seribu sukrep ya guys ya amin amin ya bisa di pantai yuk Oke lah biar bisa saat-saat ada iklannya jangan di skip lah gitu enak 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 lama sumpah sumpah kalau ada iklannya jangan sampai seperti ini hahaha terima kasih pokoknya 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 jangan pedut tengah jalan semua ya Insyaallah semoga aja ya guys ya minta banyak aja ya ini untuk minyak lumayan ramai sih tadi nih yang mana Mita di menyemak ketawa Oh kiri jalan tadi iya Oke lah ini kalau ke kanan kalian ke arah rumah sakit rembang ya guys ya Oke lah kita disini lumayan jauh guys sama Mas juga biar tidak ngeciprat betul kira-kira jarak tempuh kalau nggak salah 35 km atau 4 toluan lah betul Oke lah aku ini sambil ngecek kamera juga cuy takutnya kayak ada itu loh Mas apa namanya genangan-genangan air gitu loh yang nyiprat ya oke lah ini kelihatannya ada mobil yang mau membalap sih nah ini udah mulai gerimis lagi Mas masa iya Wah kalau kalau gerimis lagi kita off-camera aja Mas Wah kita tunggu aja iya nggak apa-apa sih Tunggu di depan aja ya ya takutnya kan intercom juga kan berpengaruh toh iya anjay ini 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 ngeri mas ngeri 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 off-off dulu ya tak oke 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 di depan aja wak Aduh Aduh guys 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 oke lagi saya aku intercom tempuh guys aku soalnya trauma Bro dulu itu pernah intercom mati gitu ya intercom mati terus buang duit 600.000 Bro dulu Bro gila Gatuh Hai arah sih parah-parah-parah-parah ya kalau kamera saya semoga aja masih aman Aduh duduk Iya oke sini 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 aja sini lho Hai nengku hujan disini Oke lah bentar guys bentar guys ya bentar guys bentar guys kita tunggu hujannya disini aja guys ya ya mau gimana bagaimana lagi Bro Aduh aku intercom dan tak jebui aku trauma Wien Ike setelah kepes lho coba tuh tuh parah guys parah-parah-parah yaitu krimisnya lumayan terus juga ya guys ya waduh-waduh Oh iya memang soalnya aku mau setak-setak itu Mas takut-takut trauma Oke lagi saya kita lanjut nanti lagi ya guys ya bye bye-bye dulu Mas Oke Bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya walaupun salam warahmatullahi wabarakatuh gasa panik oleh Mas santai aja ya memang kita dipikin bandik sama krimis ya guys ya kita ini lanjut lagi bro Iya betul sekali soalnya udah jam setengah 9 malam ya kalau di record emang-emang hehehe kamu otw record apa belum Mas belum ini mau-mau-mau ya silahkanlah tak tunggu oke lagi saya disini kita melaju ke pulang ya guys ya ya dulu kita udah pernah nge-vlog disini cuma kan ini panutupan buat November ini ya guys ya ya entah kalau nanti di-uploadnya kapan kan kita nggak tahu cuy Iya oke Mas aman Oke ini nerusin yang tadi karena kita kejar-kejaran sama hujan Oh ya demi apa namanya keamanan kita bersama jadi kendalanya di intercom kan belum anti-air juga kameranya juga enggak pakai waterproof jadi ya mohon maaf lah sebenernya sih ya kalau dilihat-lihat dari deskripsinya sih itu masa anti-air cuma pengalaman saya dulu pas di Jogja itu itu bukannya anti-air kena air dikit aja langsung error Iya makanya saya bilang belum water jaman dulu sih harganya enam ratusan ya bisa kalau sekarang kan tinggal 300-300 setengah harga setengah harga lah ya mungkin tinggal 200-an sekarang sih ya tiga 250-an lah iyalah 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 mas 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 eh ping-ping target lock target lock hehehe hahaha beratau ada kelewatan di kamera ya kalau itu sih omloh walam ya masih ya iya kalau yang enggak mau terkomu mantul mulu dari tadi kita terlalu dekat mungkin ya cwek iya aduh padang jauh juga mantul deket juga mantul gimana sih mantul itu artinya mantap betul Mas iya kalau bahasa kita hahaha kok aneh ya aku aja nggak mantul walaupun deket jauh walaupun satu meter eh satu meter satu kilo pun aman Iya kalau nggak percaya coba lah pakai hahaha emang perbedaan itu indah Mas ya ya bisa ditonton di videonya lah Iya kalau udah di up nanti ya ini untuk videonya jujur mulai aja mungkin masuknya bakalan upload lebih dulu gesiat dibang saya oke iya pokoknya nanti kalian nanti cek dulu videonya di Mas juga MV atau enggak ya kalau kalian habis nonton video ini silahkan langsung menuju ke channelnya Mas juga MV Oke terima kasih ini udah jam 8.40 guys ya untuk video kali ini ya kita nggak mau mulut-mulut guys kita akan lurus langsung sampai ke rumah masing-masing Iya dan itu pun kita kita akan melewati dasun aja guys ya ya soalnya tadi aku dapat info Mas kan ini kan spesialis malam Jumat ya ya kan otomatis dasun Allah 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 ya kan dasun kan biasanya kan rame cuy ya jadi ya ya ini jam-jamnya malam ya semoga aja gak rame sih gue harapannya guys takutnya kan ini malam sepanjang aja sakral juga ya betul-betul iya nah disini kering-kering ternyata kita tadi sebenarnya Mas kita tadi apa namanya di sebelah pom aja itu udah kering banget loh iya ini kering banget nih cuma geluduk doang ya kayak petir-petir gitu ya nah kering banget iya lah kan aku tadi udah bilang mas kata Mas Cakti kan enggak hujan sama sekali toh iya iya ya begitu kita dipreng lagi hahaha seperti biasa Mas kerjaan kita akan ngeprank ya giliran kita dipreng sama hujan iya maka iya wes GL mas GL 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 gelok ya guys ya hahaha waduh belakangnya ada angkat belakangnya ada angkat ya tapi istriku di rumah Mas ya makanya ya habis ini anget-angetan lah sampai ya aduh-aduh bercanda ya untuk jalanan sini sih hati-hati guys ya karena penerangan ya jujurlah jaga kurang cuy ya Rebang itu jujurlah jaga kurang banget orangannya jadi wajib hati-hati ya betul sekali kalau terangnya bagus di kamera juga kelihatan tapi ya begitulah mau gimana lagi jujur aja aku baru beli kamera ini dulu Mas itu salah tiga kan cerah gitu kan walaupun malam hari tapi cerah lah aku bawa kerembang aku pakai malam hari Masya Allah kaget Mas ya sama sih tapi ya masih kelihatan lumayan salah tiga lebih lumayan salah tiga sih ya bukan yang perbandingan kita bicara fakta aja sih ya kita udah melewati arah si cuy yang dimana RSI ini kemarin habis di vlog sama Mas Dukai ya iya hahaha aduh guys ya 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 seperti itu lagi saya santuy aja untuk jalanan sini biasanya itu ada bolong tengahnya cuy jadi kalian wajib hati-hati ya nggak jangan sampai lama pokoknya ini jalan mana Mas aku lupa ini jalan Petro Petro Oke jalan Petro itunya jalan menuju di utarang jahe gitu ya biar lebih enak gitu ngomongnya ya betul sekali menurutmu ini nanti di dasun kira-kira banyak orang enggak Mas maksudnya yang di jalan nya ya ini kira-kira aja ya lumayan sih lumayan ya karena kan ada ini apa namanya apa ya lupa anjay hahaha warung warung-warungnya itu aku nggak bahas soal warna kalau warna rame mulu Iya aku bahas sepanjang jalan aku bahas sepanjang jalan dasun itu lho yang sepanjang jalan itu kan pasti apalah yang drag mungkin ya no kalau drag sih jarang 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 mas mungkin yang mojok-mojok aja jalan ah iya iya yaitu hahaha ade guys ya seperti tadi sebenarnya saat disini kita maunya at least jam setengah 8 udah otw pulang guys ya ya tapi terkendala tadi hujan ya jadi ya kita nunggu reda dululah sebenarnya kan niatnya kan memang sambil motovlog juga tuh ya betul kali dokumentasi gila nih Desa Punjular Joges yaitu gapurannya udah kayak gapura seoc mas hahaha kamu ingatkan seolah itu ya kalau benteng takasi-benteng takasi juga iya coc juga iya gitu ah jadi kangen main coc mas iyalah gitu akunnya aku itu aku dulu pernah jual sih dua akun 100.000 wajah jaman sekolah Mas zaman zaman sekolah SMA itu uang 100.000 udah banyak banget Oh jaman itu jaman sekolah kalau sekarang mamuri banget kalau mulai Rp100.000 Rp10.000 iya kalau sekarang mah apa sih Mas 100.000 aja sekali kedep abis mas coba aja kamu iya kamu 300.000 bolak kiri aja udah habis loh iya makanya eh nggak sih jeng-jeng ini jeng yang depan lu manggil-manggil hahaha ya begitulah ya jangan tersesat guys ya jangan tersesat Oh ini mobilnya aneh anjay was ngerti menggok kok malam balap itu makanya kok nggak nggak apa namanya nggak ngeliat kita yang sedang di belakangnya nah itu wah ini untuk suasana mendungnya agak ngeri ya kelihatannya mendung banget Mas iya tapi di kameranya kagak kelihatan ini iya iya kayak kilat-kilatnya lah ya kamar aku juga nggak kelihatan Mas iya makanya kalau gua pokoknya wah iya kalau penerangan kurang mau maaf ya karena ya kondisi jalanan juga seperti ini guys mau gimana lagi aku aja ini pakai lampu jarak jauh Mas lebih konten kita loh Iya masalahnya lampu saya jarak jauh itu ke langit jadi kalau kelihatan coba aja matiin saya kelihatan iya makanya aku pakai jarak jauh biar kamu lebih kelihatan terima kasih aku kan selalu mencumper kamu dari belakang terima kasih kau cedak segorok hari mancal saya orang yang paling beruntung sekali karena sudah sering mungkin coba lagi hahaha emang boleh coba lagi aduh guys ya untuk jalanan lah asem sih seperti biasa ya guys ya dipenuhi dengan trak-trak besar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya itu seperti itu guys ya pokoknya kalian kalau melewati kuburan atau melewati makam sepi makam ya makam kan kubu eh beda ya ya masih beda Oh ya pokoknya itulah ya pokoknya kalian wajib salam santun dan salaman kalau bisa guys ya intinya sepan santun lah iya itu karena kita hidup tak sendirian eh maksudnya hidupnya berdampingan gitu ya ya ada alam-alam dunia dan alam matalsu hahaha jangan dianggap serius ya guys ya soalnya kita itu agak ngelantur dan ngawur guys ini udah biasa kaum-kaum orang ini serangan malam di sini guys iya Wah ini lasem sangat jering ya guys ya enggak ada hujan loh kering sekali ring bro Wow Hai mayan lah mayan opel lagi ya Alhamdulillah gajah ya bukannya bukannya nggak hujan Alhamdulillah enggak maksudnya belum hujan hujannya kalau kita udah sampai rumah enggak apa-apa sih Iya ya langsung dipilih Oh langsung istirahat untuk editannya mungkin ya esohari aja lah Mas atau next next day ajalah Ayo aku rosa pengen ada kekurangan atau apa gitu at least setidaknya kan kamu udah tahu kalau itu kelihatan gitu loh ya aku nggak sabar dengan hasil kamaranya Mas soalnya kan itu kamu keatasin gitu iya moga-moga aja bisa sih ini sambil saya lihat-lihat sebentar sebentar gitu kalau agak keatas nanti saya ke bawain sedikit Iya betul itu kalau agak nunduk nanti nabrak gitu hahaha yang penting jangan nyerutuk aja Mas ya kalau yang dari seruduk banteng enggak enggak maaf maksudnya itu Mas ya bercanda guys ya bercanda guys santai-santai santai-santai anjing takut aku pancingan 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 oke lah ya kita udah sampai lah semelah gitu ini kelihatannya Pak truknya mau balap mas biar balap dulu aja lah Oke aku kok dakdik-dik rasa nih Aduh dakdik-dik seru kayak ong jatuh cinta ya padahal ya iya pikirnya truk loh iya makanya aduh-aduh tapi truknya tunduk wow wow hei hampir aja hampir saja jarak aja hampir jepit Mas aku tadi Mas kalau di jepitnya yang nolong yaitu sumpit maksudnya iya itu kan habis ini ya iya kalau jepitnya pakai sumpit mana gitu loh ya Mak tercep ngomong masyo ya apan sore gimana sih hahaha sebenarnya pengen balap tapi nggak belok Oh bukan apan sasari loe masasai eh masih eh eh lupa aja seneng anegi lu ngelak udah enak ini hahaha apanya yang enak yaitulah hahaha udah maksudnya udah kamu udah kesusahan lah aku ikutin dari belakang aman gak aman udah belok udah udah masuknya oke aduk masuknya mana ini masuk dong enggak oh oke Anda jangan kemana-mana Anda soalnya ini malam cepat Mas jangan mancing Anda oh iya rentan soalnya ini hahaha ini karaoke hotel kos-kosan rame Mas iya sih iya oke guys kita sudah dimasuki di daerah Dasun betul ini di apa namanya peninggalan zaman dulu Lawang Ombok dan ini ada peninggalan juga patungnya rakyat Jawa sama Belanda kalau nggak salah nah ya saya betul sekali malam hari ya nggak terlalu kelihatan jadi mohon maaf guys yes itu baru mau aku omongin loh Mas oh iya dah maksudnya awan namanya kan udah malam atau nggak kelihatan lah Oke oke jadi daerah Lasem ini banyak peninggalan prosejarahnya betul sekali banyak juga cerita-cerita sejarah yang Tiangghoa apa etnis Cina tuh ya bener ya pokoknya itulah ya itu ada ya dah ini angkringan-angkringan guys ya jujur aja aku sukanya di Lasem sama seluki itu satu Mas apa makanannya itu deket-deket gitu loh kalau aku di rumah sumber itu makanannya itu harus melewati tujuh sampai lapan desa Mas lho baru di satu warung disitu ya adanya ada cuma kan apa namanya agak kurang serklah Oh etnis apa sih Mas mie goreng mie soto itu sih itu ada warung disitu Iya warungnya warung Coba ya isinya mie soto mie goreng yang doang Mas eh bedanya disitu Oke lah guys ya ini aku di depan duluan ya ini masuknya di belakang ya jadi ini kita udah memasuki wilayah yang sangat anget kenapa aku bilang anget karena ya biasanya ada yang anget-anget itu tahu tepung tepung lontong enak-enak martabrak lho ini depanku martabrak Hai abrak kemana hehehe kan martabrak rambulan aku kalau ingat dulu beli martabrak disitu tak bawa pulang ke sumber Mas tuh gila dingin jam 9 malam bayangin gitu kalau dingin ya seperti sifat doi yang dulu mas yang sekarang jadi istriku kan dingin gitu ya 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 dingin-dingin anget gitu kan aku anget ngertin jadi dingin eh dari anget gitu loh ya udah saya disana mungkin nyasar kemana hahaha masih dibangun orang lain aduh jangan 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 kalau bisa barengnya aja ya Waduh iyalah hampir aja Mas oh kita langsung lurus ya bisa karena untuk pemandangan disini juga masih sama sih nah ini rame-rame-rame lawa ابri carmen juga ya ya betul Four performing hae Hai Allah Allah kawhãf matang api lah Amin ya agak oleh Engdek dario ya 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 ini aku lampu jarak jauh guys ya dia jauh juga guys kekuatan tiga puluhan kilometer per jam anjay ya ini kita akan memantau suasana malam Jumat di daerah sini tanggal 30 November 2023 cuy betul sekali satu bulan lagi dan esori adalah bulan kelahiran cuy saya nggak mikir itu yang penting saya gajian kalau masuk emang enak guys habis gajian guys besok guys enak apa aja saya mikir water aduh ya nggak apa-apa lah Mas ya sama Mas kita itu ditakdirkan sama gitu loh ya sebagai laki-laki kita pikirannya itu kemana-mana bukan berarti ini kirim cowok ya kagak hahaha kita mah bukan bukannya apa ya apa ya bukannya kita moji-muji cowok enggak cuma kita misalkan memikirkan masa depan berkelanjutannya gimana masa depan orang banyak juga betul nih kok sepi banget ya ini depanku aja apa namanya lampunya enggak diaktifin guys oh iya vario ini gak diaktifin ternyata prediksi saya salah kenapa saya kira rame ternyata sepi-sepi akan enggak ada beberapa orang karena tahu Mas mungkin kan ini malam Jumat gitu toh takutnya itu wajibnya enak sih takutnya kan nanti ada apa namanya kayak apa noe polisi itu kepen sih intrograsi atau apa namanya grebek lah kayak grebek ya semacam gitulah makanya sepi banget cuy aduh gak ada yang jadi channel sih Mas kamu diam diri aku balik lagi gitu jadi tamnel gimana Mas kamu berdiam diri disitu gua terus aku jadi tamnel gitu boleh-boleh enggak masuk ya ya seperti itu lagi saya suasana malam Jumat di sini ya terlalu sepi ya adik-adik iya adik-adik nggak kelihatan karena penerangan saya kurang coba apa kamu di depan aja masih apa-apa bentar itu yang nyaris saya tadi saya kayaknya kok kenal-kenal ya kalau nggak salah itu temen kerja saya itu loh tadi nah kalau nggak salah ya daripada kita sok kenal gitu itu kan enggak enggak enak sama saya Iya soal perawakannya kecil-kecil motornya motor Mio yang dulu tuh iya 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 Oh terus kolomnya kalau lembaja hitam itu lembaja hitam anjay iya yang depannya ada lubang-lubang garis-garis itu Oh ya ya itu cuma dia doang yang penyentuh hahaha caranya udah mau ya Aduh guys guys ya itulah guys ya suasana untuk pulang daerah sini ya daerah mana Mas sedang asri Oh enggak ada selain itu ya Sorry ngasri toh kamu sedang asri betul sedang asri menuju ke bonang-bonang habis itu ke arah seloke seloke habis itu ke arah rumah istri saya dan masuk ke melaju ke Bapak selanjutnya anjay hahaha begitu gesekritika aku menjadi ya kali TV di sini iya betul nah ini sudah amandu lagi dong mantul lagi hukum lagi dong Coba kamu membalap Mas kita eksperimen Oh gitu ya eksperimen aja ya tempat aja ya ini kita ada dia sampai dua laksana masuknya pelan-pelan gas karena ya motornya lagi sakit Iya lagi sakit agak flow dikit nggak ngaruh gitu ya ibaratnya banyak orang setengah sadar lah ya hampir pingsan lah jadi maaf ya Jonnya besok periksa dulu lah ya besok-besok belilah aman lah ya ada kata besok aku nggak itu malah aku pinjemin motorku Mas udah enggak enggak usah lama soalnya kan soalnya kan besok aku juga ada acara guys gitu loh ya ya sebelumnya makasih makasih ya ternyata orang yang sekeliling saya ternyata banyak yang baik gitu loh sebenarnya saya jahat Mas tahu gitu ya yang berkedok ya hahaha saya cuma saya cuma itu aja di kan kamaranya masih aktif ya seperti artis-artis di TV gitu loh saya juga sebenarnya dua orang loh hahaha 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 heel belum terpakses tak Firlu hangout Dim sisi gelap juga MV ya guys udah tuh yang tadi tuh yang ketemu aja aja gitu setelah pulang kerja terjado itu kemaren cara yang sebenarnya ha yang mana yang tadi Tenggara sama kita Oh itu Oh yang diindo itu kembaraan saya kebaran samu yang mana Mas aku lupa jangan-jangan ajak mikir jam segini anjay aku udah perutku udah itu berkerut lagi nih udah dimasakin di rumah pengen cepet-cepet makan lho eh maheng banget ini ya ya yang sudah beristirah masih dapat keluarga enak ya kalau dengernya itu sebenarnya sih sama-sama aja sih mas ya aslinya sih ya di kepala mak selut-nutan ya sebenarnya sama-sama aja guys kalian mau beristri mau belum itu sama aja yang penting kalian itu happy itu loh ya bedanya ada guling yang bedanya satu gulingnya agak bernyawa yang satu bernyawa gitu itu minimal ada orang rawat lah ya 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 selagi masih punya orang tua sih harusnya aman mas ya ya alhamdulillah apalagi kan deket sama ibu itu nilai plus banget sih betul sekali udah ada ibu itu segalanya bro segalanya bro walaupun aku beristirahkan surga aku masih di telapak kaki ibu Thomas gini loh konsepnya itu kalau istri kalau anak cowok itu itu setelah bersuami dia udah bukan tanggungan orangtuanya tapi kalau anak laki-laki maupun dia sudah beristri berkeluarga dia masih ada tanggungan orangtuanya sampai mati gitu loh iya betul apalagi yang namanya anak laki-laki itu enggak enggak bisa putus begitu aja gitu loh betul yang bisa memutuskan hanyalah takdir desa betul anak kematian ya takdir kematian itu itu pun di akhirat masih ditanya lagi masih berhubungan lagi itu jangan salah pahami bukan bermaksud untuk menggurui aja ya hanya kita sering aja yang bagi yang belum tahu saya juga apa namanya sholat pun juga masih bolong-bolong gitu loh jadi enggak bermaksud salim wapala itu yang saya tahu gitu loh kita sering aja kalem aja kalem biasanya kita kalau sering begini tuh kamera tiba-tiba mati Mas Anu ya Alhamdulillah ini masih di nyala waduh Alhamdulillah akhirnya itu yang habis di cas tadi dah habis di cas tadi itu udah sih yang ganti baterai itu tadi Oh masih aman berarti ya Alhamdulillah Wah awet guys ya ya tuh cuaca juga aman sih Mas ini kan adem togak seperti bahasa sih tapi kalau tiba-tiba mati udah mohon maaf ya nggak apa-apa sih aku masih bisa handle aman ya ya minimal adalah 30-an oke lah ya itu guys malawati obat-obat ini Mas Pasu Jutan Sonan Bonang pasu Jutan Sonan Bonang dan tikungan Oh indah benang-benangun Iya tikungan indah lah bisa dibilang ya motor jipi lah iya apa namanya rembal iya ini apa namanya masih habis hujan Mas kelihatannya masih habis hujan ini iya Oh ya syukur lah daripada belum hujan tiba-tiba Wah by the way Mas ini itu mas apa namanya airnya meluap anjay ya Wah ngeri-ngerisnya iya ngeri gas ngeri gas ini airnya kalau malam hari hari banget Biasanya itu kan meluap sampai jalan raya gitu ya betul jadi kalian wajib hati-hati juga ya enggak betul sekali posisinya pas banget pinggir segoro ya apalagi kalau apa namanya hujan hujan angin ribut iya itu air sampai ke jalanan Wai pas saya sip malam itu lu jangan lebat tuh ya tambur angin nah saya lewat tuh sama miring-miring palasa hahaha habis itu hal yang satunya kan katanya barat-barat tuh iya iya ada air tampur angin dari dawat hahaha udah untunglah ga elem ini ya iya untungnya ga elem ini kalau elem ini plus kamera be aduh naik-naik cukup sekian dan terima kasih Mas saya juga MV pamit dan undur diri aduh apa itu minggir merata api anjay ya seperti itu lagi pakai Tites dah Bentuk di sini race areanya seperti biasa Coo kalau area sini mah kalian udah apal ya mau suasana pagi siang sore bahkan malem bahkan tengah hari pun udah pernah aku hedge Ya betul sekali ya namanya jalan panturo tapi ada jalan lain ia utama Hai wiz Habib adalah agak lain juga itu anak ya ini kalau di jalanan-jalan ramai udah kelar bas udah beda cerita udah karena sebenarnya kalau nyebrang di tikungan tuh agak bahaya sih soalnya tikungan sini pun aku jarang pelan mas biasanya banter banget malah ya makanya rawan kan enak toro digomiring di enak iya disitu rawan sebenarnya pasiannya yang pas kita nikul tuh tiba-tiba nunggu mbak nah itu kaget disitu nah seperti itulah kagetnya disitu jadi kita kaget habis itu banding setir nah kalau besok kejurang mas tidak apa namanya tidak sepontak apa-apa lo sepontan tidak refleks dia pasti bisa dikatakan jatuh lah itu iya refleksnya kurang lah gitu loh ini belakangku agak ngawatiri Mas yang mana belakang kokan mobil tuh ini iyalah kan kanan-kiri banyak banget Iya apa kok kanan-kiri lagi-lagi kanan ini kan banyak banget ya aku takutnya dulu itu pernah hampir tabrakan di depan sana Mas depan pom itu gimana depan pom itu depan pom itu sana nah iya iya nah ini agak-agak lain juga guys memang geser tolonglah bapak-bapak ini kalau nyetir ya nyetir aja jangan terlalu ngeri-ngeri itulah saya lebih takut hal ini saya belakang anda itu ngambil jalur motor ya ini kelihatannya macet sih Mas ya bukannya macet lebih enggak sih ini karena mobil di depan ini pelan-pelan cuy dia mau aku pun nggak bisa nyebrang asal ya bisa jadi masuknya biar lurus aku mau belok ke kanan guys Oke jadi kita paminta dulu dengan mas juga ya semoga selamat sampai tujuan Mas so terima kasih lagi udah nemenin saya sampai pulang siap jaga kesehatan selalu berkabar amin siap amin oke 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 Mas saya lebih dulu ya Mas hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys Oke guys mungkin saya tutup juga lah dari sini itu dulu vlog dari kami bagi yang suka bisa di-like komentar subscribe-nya jangan lupa mampir di channel mahjan yes mungkin saya tutup dulu sekian Oh jumpa lagi di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak see you next video oke nah itu tadi Mas Zuka udah pamitan juga guys ya cuma kalau saya yang main emang ini mah berasa uji nyali lagi guys Aduh jujur aja aku habis pulang dari manapun kalau lewat dari sini tengah malam ya bisa jam 9 dulu pernah jam 12 itu pernah terjadi sesuatu cuy jadi jujur aja aku agak trauma dikecil ya trauma dike doang nggak ngaruh ya guys ya amanlah baru jam 9 bro hahaha jadi ini kenapa aku aktifin kameranya ya ya sekaligus kita review jalan sini lagi Hai ini adalah jalan pintas cuy ya seperti itu aja lagi sih Bismillahirrahmanirrahim tidak ada penerangan jangan sama sekali cuy jadi disini jujur diajak aku agak merinding juga ya guys ya abone Terima kasih.